Intro Shalom selamat pagi bapak ibu sederah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini Kita bersyukur kepada Tuhan yang sungguh sangat baik Yang selalu menyertai dan melindungi kita Dalam sepanjang perjalanan kehidupan ini Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan Mari kita berdoa Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami bersyukur untuk pagi hari ini Hari yang indah yang Tuhan jadikan Kami percaya rencana Tuhan indah bagi kami Dan di sepanjang hari ini Tuhan akan menyatakan Karya dan perkara-perkara yang baik buat kami Saat ini kami mau mendengar sabda firmanmu Urapi kami Tuhan supaya kami mengerti Dan taat pada kehendakmu Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Haleluya, Amen Saudara yang dikasih Tuhan Ayat firman Tuhan pada saat ini Terdapat dalam surat Filipi pasal 1 Ayat 21-22 bagian A Tertulis demikian Karena bagiku hidup adalah Kristus Dan mati adalah keuntungan Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini Itu berarti bagiku bekerja memberi buah Saudara yang dikasih Tuhan Apa yang diharapkan oleh para petani dari tanamannya Tidak lain adalah buah Atau hasil yang baik dari apa yang ia tanam Kalau tidak ada hasil, tidak ada buah Tentu akan mengecewakan dan merugikan Karena mengingat akan waktu, perhatian, tenaga dan biaya yang sudah dikeluarkan Berbicara tentang buah Sebagai orang percaya kita semua harus berbuah Seturut dengan kehendak Tuhan Kita perhatikan Filipi 1 ayat 21 dan 22 bagian A ini Disitu dikatakan Karena bagiku hidup adalah Kristus Dan mati adalah keuntungan Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini Itu berarti bagiku bekerja memberi buah Terlepas dari keadaannya Entah hidup di bumi atau mati Rasul Paulus akan tetap setia kepada Tuhan Inilah juga yang hendaknya menjadi sikap kita Bahwa kita akan selalu setia Baik kita hidup ataupun mati Tidak ada ketakutan untuk menjalani hidup Dan tidak ada ketakutan juga untuk mengalami kematian jasmani Keduanya adalah suatu sukacita Bahkan mati jasmani disebutkan disini adalah sebuah keuntungan Karena kita akan dibawa masuk dalam kerajaan sorga yang kekal Namun saudara kalau kita masih diizinkan hidup di dunia ini Maka itu berarti bahwa kita harus hidup dengan tujuan sorgawi Rasul Paulus menyatakan bahwa hidup baginya adalah Kristus Apa maksudnya saudara? Hidup bagi Kristus Hidup adalah Kristus Hidup adalah kehidupan yang kita persembahkan untuk Tuhan Yesus Yang telah berkorban bagi kita Sejalan dengan pernyataan bahwa hidup adalah Kristus Di ayat 22 dinyatakan bahwa hidup di dunia ini Berarti bekerja memberi buah Inilah kehidupan di dalam Tuhan Yesus Kehidupan di dalam Kristus adalah kehidupan yang memberi buah Apa saja buah yang harus kita hasilkan Selama kita ada di dunia Yang pertama adalah buah pertobatan Buah pertobatan berbicara tentang perubahan karakter Dan perubahan sikap hidup Dari yang tidak berkenan menjadi berkenan kepada Tuhan Buah pertobatan pada prinsipnya sama dengan buah roh Setiap kita yang sudah bertobat dan percaya pada Tuhan Hendaknya memiliki buah roh dalam hidup kita Yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri Buah yang kedua adalah buah pelayanan Buah pelayanan berbicara tentang jiwa-jiwa yang kita bawa kepada Tuhan Atau jiwa-jiwa yang terdampak oleh pertobatan kita Pertobatan sejati akan membuat kita bercahaya bagi sesama Bukan sebaliknya Membuat kita redup Kehidupan kita akan menjadi berkat Akan menjadi kesaksian bagi banyak orang Pertobatan akan membuat kita melayani Dan menyampaikan kabar keselamatan Kepada orang-orang yang sedang terhilang Sudara yang dikasih Tuhan Adakah kita saat ini sedang berbuah Atau sama sekali tidak berbuah Kalau kita masih belum berbuah dalam hidup ini Biarlah mulai saat ini terjadi perubahan dalam hidup kita Ada buah pertobatan Yaitu buah roh Dan ada buah pelayanan Yang kita hasilkan seturut dengan kehendak Tuhan Selama kita masih diizinkan Tuhan Untuk hidup di dunia ini Biarlah hidup kita ini kita persembahkan bagi Tuhan Untuk berbuah Bagi hormat Dan kemuliaannya Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Yesus Kami bersyukur untuk firmanmu ya Bapak Yang sudah kami dengar pada saat ini Sudah kami baca Dan kami mengerti oleh karena tuntunan rohmu Terima kasih Tuhan untuk teguranmu lewat firmanmu Kami sedari kami harus berbuah Ampunilah kami Tuhan kalau selama ini kami tidak menghasilkan buah pertobatan Dan tidak menghasilkan buah pelayanan Tolong kami Tuhan untuk berubah dan sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan yang sejati Kami memiliki buah roh Ada perubahan Ada transformasi kehidupan yang kami alami Dan kami bergerak mengikuti tuntunanmu roh kudus Tolong kami juga supaya kami Bekerja menghasilkan buah Menjadi berdampak bagi orang-orang di sekeliling kami Menjadikan diri kami sebagai terang dan garam Bagi dunia ini Roh kudus tolong kami Kami tidak mampu Dengan kekuatan kami sendiri Karena itu kuatkan kami dan tolong kami Untuk kami berbuah sesuai dengan kehendakmu Tuhan Berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami Agar semua yang kami lakukan menjadi berhasil Dan menyenangkan hati Tuhan Berkenan kepada-Mu Dan menjadi berkat kesaksian bagi banyak orang Kami bawa kepada-Mu Tuhan Dan berdoa bagi setiap kami yang sedang dalam keadaan sakit Dan dalam pergumulan Agar tangan Tuhan menjama dan menyembuhkan yang sakit Memulihkan, memberikan kelepasan Membangkitkan kembali semangat yang patah Memberikan sukacita penghiburan Dan menyatakan kuasa mujizat-Mu yang ajaib Bagi setiap kami yang sedang dalam persoalan Kami percaya kami alami pertolongan Tuhan Kami alami kemenangan di dalam Tuhan Terima kasih Bapak Hanya dalam nama-Mu yang kudus Nama Tuhan Yesus Kristus Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Haleluya Mari sama-sama kita berdoa Doa Bapak kami Bapak kami yang di sorga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang Yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau lah yang mempunyai kerajaan Dan kuasa dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amen Terimalah berkat Tuhan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya Dan memberikan kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu Dan memberikan damai sejahtera Berkat anugerah dari Bapak Sorgawi Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus Dalam persekutuan dengan roh kudus Menyertai kita semua Sekarang ini dan sampai maranata Tuhan Yesus datang kembali Dan bahkan sampai selama-lamanya Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya, Amen Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat Dan kekuatan buat saudara semua Dan roh kudus akan menolong saudara Untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan Tuhan Yesus memberkati saudara semua Selamat beraktifitas dan sampai jumpa Dalam renungan yang berikutnya Haleluya